Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, timpuners. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cisolog, tepatnya di Kampung Marinjung Tengah, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi. Dua orang terluka dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan mobil Daihatsu bernomor polisi D1540WF menabrak warung di pinggir Jalan Raya Cisolog, tepatnya di Kampung Marinjung Hilir, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sekira pukul 6.30 WIB. Senin 29 Mei 2023, Kapolsek Cisolog, AKP Aguk Husaini, mengatakan dua orang tertabrak mobil dalam peristiwa tersebut, dua orang itu bernama Yoyon, 42, dan Kanda, 50, yang merupakan warga setempat. Saat itu keduanya sedang berada di warung, Aguk menjelaskan, saat itu mobil melaju dari arah Cisolog ke Palabuhan Ratu. Sebelum menghantam warung, mobil terlebih dulu menabrak dua orang tersebut, diberitakan sebelumnya. Menurut salah seorang warga, I, 38, saat itu terdapat dua orang warga sedang nongkrong di depan warung. Tiba-tiba datang mobil melaju dari arah Cisolog ke arah Palabuhan Ratu tiba-tiba menabrak warung. I mengatakan, warga yang tergulung rolling door ditolong warga, korban mengalami patah tulang dan dibawa ke tempat pijat urut di Gobang. Di pinggir jalan raya, informasinya ada dua orang dibawa ke rumah sakit Palabuhan Ratu menjadi korban saat nongkrong di warung tertabrak ataupun juga ikuti terhantam oleh mobil tersebut dan kondisi warung rusak parah karena kita lihat tepat mobil menabrak bagian depan toko ataupun warung. Dan tak hanya warung yang mengalami rusak parah, barbershop yang ada di pinggirnya pun, bagian temboknya jebol akibat tertabrak mobil. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!